Piala Dunia selalu menjadi panggung kelahiran seorang pahlawan. Di Piala Dunia berhasil 2014 keeper Amerika Tim Howard menjadi buah bibir lantaran ia berhasil memecahkan rekor penyelamatan kalau melawan Belgia. Berikut informasinya. Piala Dunia 2014 menyajikan banyak pertandingan seru. Salah satu yang paling dikenang adalah Laga Amerika Serikat kontra Belgia di babak 16 besar. Di Stadion Arena Fontenova pada 2 Juli, tim Paman Sam digempur habis-habisan oleh Vincent Kompani dan kolega. Belgia melepaskan 38 tembakan. Namun hampir setengah dari peluang tersebut dipatahkan keeper Amerika Tim Howard. Keeper dari Tim Everton tersebut melakukan 16 penyelamatan menurut data Opta. Belgia dibuat tidak berkutik hingga 90 menit. Laga harus memasuki babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Kebuntuan baru pecah di Mekin 93 setelah Kevin De Bruyne berhasil membobol Gawang Howard. 12 menit berselang di heran Romelu Lukaku yang memaksa Howard untuk kembali memungut bola dari dalam gawang. Tim pesutan Jurgen Klinsmann hanya bisa membalas melalui gol Robert Green di menit 107. Squad Paman Sam akhirnya takut 1-2 dari Belgia. 16 penyelamatan dalam satu laga yang dilakukan Howard menjadi rekor di Piala Dunia. Penghargaan pemain terbaik di laga tersebut memang pantas disematkan untuk Howard. Apakah di Piala Dunia Qatar 2022 akan ada keeper yang mampu memecahkan rekor tim Howard? Layak digantikan.